Maka takwa tidak lepas dari perintah dan larangan Dan perintah pasti mengandung kebaikan Larangan pasti mengandung keburukan berbahaya Cuman yang menjadi masalah adalah nafsu kita para jemaah Nafsulah yang membuat perintah itu menjadi berat Nafsulah yang membuat perintah itu menjadi sesuatu yang barangkali bagi sebagian orang Satu hal yang tidak menyenangkan Tapi bagi yang lain perintah itu menjadi hal yang menyenangkan Kalau kita sholat imam baca surat An-Nabba sampai akhir Sudah banyak yang batuk Ini bacaan panjang ini Al-sudah amma ya tasa'alun panjang Tapi Nabi minta kepada Bilal bin Robah Beliau mengatakan Ya Bilal, kum arihna bis sholat Wahai Bilal, berdirilah Itu adan Tenangkan kami Istirahatkan kami dengan sholat Nah ini para jemaah Ada seorang sahabat terkena panah kakinya ketika sholat Kemudian setelah selesai baru minta kepada kawannya untuk dicabut Ditanya kenapa tidak dari tadi kau minta cabut Apa jawaban dia? Karena aku tidak ingin memutus kelezatan baca Qur'anku ketika sholat Nah ini para jemaah Pandangan-pandangan yang membuat kita Hendaknya berpikir Bahwa kewajiban, perintah yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu Sebenarnya menyenangkan Menenangkan Membuat kita hidup oleh karena itu Dalam surat Al-Anfal pada ayat yang ke-24 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walil rasul Iza da'akum lima yuhyikum Wahai orang-orang yang beriman Sambutlah Panggilan Seruan Allah dan Rasul Kapan? Ketika mengajak dan menyeru kalian Untuk apa para jemaah? Lima yuhyikum Untuk segala sesuatu Yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian Maka Ketauhilah Aturan Allah Ta'ala Berupa perintah dan larangan Yang kita sering mendengar Yaitu asyariah Syariat Ya Itu adalah apa? Sumber kehidupan Mau hidup dengan tenang, dengan baik, dengan nyaman Ikuti Perintah Jauhi larangan Allah Ta'ala Karena makna asyariah itu sendiri adalah Man ba'ulma Sumber mata air Jadi syariat itu maknanya sumber Mata air Nah air Bagi kita tahu Merupakan Unsur penting Ya Dalam kehidupan apa saja Manusia, hewan, atau tumbuhan Ya Oleh sebab itu Syariat Allah Ta'ala Baik perintah Maupun larangan Kalau kita mau memegang Dan mau menyambut Seruan Allah Ta'ala Maka kita akan merasakan kehidupan itu Ya Karena apa yang Allah perintah Dan apa yang Allah larang Adalah kehidupan itu sendiri Tanpa itu kita akan mati Hati kita akan mati Dan kalau hati mati Tentu akan berakibat fatal Dengan Anggota badan yang lain Anggota badan yang lain Akan tergantung kepada hati kita Nabi bersabda ingat Bahwa di dalam Jasad manusia itu Ada segumpal daging Jika baik Daging itu Baiklah semua jasad Jika rusak Rusaklah semua jasadnya Itulah yang namanya Kolbun Yaitu hati Abu Hurairah mengatakan Kolbun hati Bagi anggota badan yang lain Ibarat komandan Bagi Para pasukan Jika baik Komandan Tentu Baiklah pasukan Jika baik hati Maka anggota badan kita yang lain Baik Oleh sebab itu Banyak ulama memberikan penjelasan Terhadap surat alam Alhamdulillah tadi Lima yuhyikum Berikan kehidupan kepada kalian Kehidupan di hati ini Ya Sehingga semua Dipandang Sesuai dengan Fakta Sesuai dengan Keadaannya Tidak terbalik Kenapa Karena hatinya Penuh dengan Rasa Siap Memenuhi Panggilan Allah Dan Rasulnya Baik itu Berupa perintah Maupun larangan Ya Perintah maupun larangan Tadi saya berikan gambaran Bagi kita Perintah itu berat Bagi sebagian yang lain Nikmat Aisyah Aisyah Raudiallahu Juga sampai Terheran-heran Kepada Nabi Karena beliau Solat Sampai kakinya Bengkak Ya Lalu Aisyah Raudiallahu Talanha Beliau mengatakan Kepada Nabi Yang mulia Kenapa Engkau Melakukan hal itu Ya Rasul Bukankah Allah Telah Mengampuni Dosa Yang telah Lalu Dan akan datang Bagimu Apa Jawaban beliau Afalah Aku Abdan Tidak Tidak bolehkah Aku menjadi Seorang Habak Yang bersyukur Nah ini Jadi ketika kita Para jemaah Melakukan Perintah Ya Kita bersyukur Ketika kita bisa Meninggalkan Larangan Kita bersyukur Karena itu Nikmat Ya Nikmat Karena Allah Yang memberikan Kemudahan